Suatu ketika, ada orang tua yang bijak tinggal sendirian di pinggir danau. Kemudian pada suatu pagi, pak tua bijak ini didatangi oleh seorang pemuda yang sedang dirundung masalah. Maka tanpa membuang waktu, pemuda ini langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak itu pun hanya mendengarkannya dengan seksama. Kemudian mengambil segenggam garam dan meminta pemuda itu untuk menyiapkan segelas air. Lalu dimasukkanlah segenggam garam itu ke dalam air yang sudah disiapkan. Setelah diaduk oleh pak tua, maka pemuda ini pun disuruh untuk meminumnya. Coba kamu minum ini, bagaimana rasanya, ujar pak tua. Sontak, pemuda itu menjawab. Pahit, pahit sekali pak. Kemudian sambil meludah ke samping. Pak tua itu lantas tersenyum. Ia lalu mengajak pemuda ini untuk berjalan ke tepi danau yang tenang. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam danau itu. Dengan sepotong kayu, ia pun mulai mengaduk air danau itu. Lalu pak tua berkata, Coba kamu ambil air danau ini dan minumlah. Lantas, saat pemuda ini selesai mengambil dan meminum air itu, Pak tua berkata lagi, Bagaimana rasanya? Segar, ujar pemuda itu. Pak tua pun kembali bertanya, Apa kamu merasakan garam di dalam air itu? Pemuda itu menjawab, Tidak pak. Dengan pelan, Pak tua itu menepuk punggung pemuda itu. Kemudian, Mengajaknya duduk berhadapan di samping danau itu. Pak tua berkata, Anak muda, Dengarlah. Pahitnya, Kehidupan, Adalah layaknya, Segenggam garam. Tak lebih dan tak kurang. Jumlahnya dan rasanya, Pahitnya itu sama. Tetapi, Kepahitan yang kita rasakan, Akan tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu, Akan kita rasakan, Tergantung dari perasaan tempat kita, Meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi, Saat kamu merasakan kepahitan, Dan kegagalan dalam hidup. Hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu, Menerima semuanya, Luaskanlah hatimu, Untuk menampung setiap kepahitan itu. Pak tua kemudian mempertegas ucapannya, Nak, Ketahuilah, Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, Jangan menjadikan hatimu seperti gelas. Buatlah hatimu, Laksana danau, Yang mampu, Meredam setiap kepahitan itu, Dan merubahnya, Menjadi kesegaran, Dan kebahagiaan. Demikian, Kisah inspiratif, Yang dapat, Saya sampaikan kali ini. Semoga, Anda semua yang menonton video ini, Mendapatkan manfaat, Dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Jika kalian suka, Silahkan kalian like, Sebarkan ke teman-teman kalian, Dan, Sampai jumpa di video selanjutnya, Selalu salam, Inspirasi,